Hakim mengatakan bahwa tim Sambo menyurati Jaksa, menyatakan bahwa Yosua berkepribadian ganda nih Pak. Dan dalam sidang, para kuasa hukum Sambo juga mengungkapkan hal ini saat sidang kesaksian para ajudan Sambo. Nah, seperti apa nih tanggapannya Pak Martin? Yang pertama ya, mengenai keperibadian ganda. Ini para penasehat hukum ini, apakah mereka sudah beralih profesi menjadi psikolog, atau menjadi dokter, atau sudah menjadi dukun gitu ya. Sehingga bisa mengetahui orang yang sudah meninggal, tanpa melihat langsung, tanpa berbicara langsung, tanpa melakukan diagnosa, langsung menuduh bahwa anak klien saya ataupun almarhum Brigadir Joshua ini adalah memiliki keperibadian ganda. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh mereka, namun nampaknya di sini menurut analisa saya mereka sudah kehabisan ya, kehabisan bahan, kehabisan pekerjaan, sehingga mencari-cari alasan ataupun mencari-cari celah yang sebenarnya itu hanya halusinasi ataupun ilusi dari mereka. Mereka lupa bahwa di sini yang menjadi terdakwa adalah para kliennya. Siapa kliennya? Putri Candrawati dan Verdi Sambo. Tidak ada urusan pasal 340, yaitu perembunan rencana dan juga 338 pembunuhan itu dengan masalah keperibadian dari korbannya. Tidak ada urusan pasal 340,